Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 14 kelas 1 akan mencoba menjelaskan tentang transformasi aksin dengan N. Apa sih transformasi data itu? Nah, transformasi data adalah merubah skala data ke dalam bentuk lain sehingga data memiliki distribusi yang kita harapkan. Setiap data dilakukan operasi matematika yang sama pada data aslinya, yaitu transformasi ini. Berarti kita merubah semua data untuk menjaga perbedaan-perbedaan antar data agar relatif tetap. Nah, transformasi data ini ada banyak macamnya, namun pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada transformasi aksin. Kapan sih transformasi aksin digunakan? Transformasi aksin artinya kita mengoperasikan data aslin ke bentuk aksin atau kebalikan dari sinus. Disebut juga dengan transformasi angular. Transformasi aksin digunakan bila data dinyatakan dalam bentuk persentase atau proporsi, biasanya memiliki sebarang binomial. Hanyakan data tersebut berbentuk proporsi atau persentase, tidak lantas harus selalu ditransformasi aksin. Apabila data asli memiliki nilai antara 30% sampai 70%, maka tidak membutuhkan transformasi. Bila data memiliki nilai 0% sampai 30% dan 70% sampai 100%, maka lakukan transformasi aksin. Dan bila banyak data bernilai 0, maka gunakan transformasi aksin akar persen ditambah 0,5. Nah, sekarang teman-teman sudah dapat bayangan kan apa itu transformasi aksin? Supaya lebih jelas lagi, mari kita lihat tutorial lakukan transformasi aksin di R. Data yang digunakan merupakan data mengenai populasi di negara berkembang, di mana variabel yang ingin dilakukan transformasi adalah variabel persen urban yang menunjukkan persentase penduduk di wilayah urban. Dari sumberi, dapat dilihat bahwa rantang nilai variabelnya adalah 0,08 hingga 0,329. Maka hal ini dapat dilakukan transformasi aksin. Library yang digunakan adalah library deploy R dengan fungsi mutate untuk membuat variabel baru. Transformasi aksin dapat dicari dengan cara aksin square root dari variabel persen urban sebagai berikut. Setelah dilakukan transformasi, dapat dilihat bahwa rantang data transformasinya menjadi lebih luas. Nah teman-teman, itu dia tentang transformasi aksin. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman jadi lebih paham dan mengerti bagaimana cara melakukan transformasi aksin. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye!